Sementara itu, pemirsa gudang amunisi daerah Gudmurah, Kodam Jaya, Desa Chiang Sana, Kabupaten Bogor terbakar pada Sabtu 30 Maret petang. Diduga penyebab kebakaran ini disebabkan amunisi kadal luar sa yang sensitif. Penyebab kebakaran ini disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Minggu 31 Maret, dikutip dari Kantor Berita Antara. Agus menjelaskan amunisi kadal luar sa bersifat relatif sensitif atau labil, sehingga bila terkena gesekan maupun panas dapat dengan mudah meledak. Karena itu pihaknya memiliki SOP, Standar Operasional Prosedur, penyimpanannya di bawah tanah kemudian ada tanggul dan jauh dari permukiman masyarakat. Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa pihaknya masih mencari penyebab pasti dari kebakaran yang menimpa Gudmurah tersebut. Sementara itu, ia menjelaskan sebuah amunisi memang mempunyai masa berlaku selama maksimal 10 tahun sebelum akhirnya ke Daluar sa. Sebelumnya, Agus juga menjelaskan sejak minggu pukul 03.45 WIB, api kebakaran di Gudmurah Kodam Jaya sudah bisa dipadamkan. Langkah-langkah yang dilakukan pasca ledakan, Pangdam Jaya dibantu oleh Satuan Jihandak Penjinak Bahan Pledak dan POM Polisi Militer untuk melaksanakan penyisiran dan pembersihan di lokasi ledakan. Ia pun mengatakan bahwa Satuan Teritorial telah mendata dan mengecek kepemukiman di sekitar ledakan. Diharapkan apabila masyarakat menemukan serpihan atau slongsong, agar dilaporkan ke aparat. Balipos melaporkan.